Oh berhasil kita dihentikan, ada kesempatan, Megawati, Megawati! Renasi Toa berhasil digagalkan, begitu kolor dengan Megawati, dan... Tim bola Foli Putri, Jakarta Bin, berhasil merebut delar juara Proliga 2024. Mereka memenangi drama rubber game melawan Jakarta Elektrik PLN yang berakhir dengan skor 3, 2, 21, 25, 20, 25, 25, 22, 25, 21, dan 17, 15. Dalam babak final di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu malam, 20 Juli. Pemain Jakarta Bin, Megawati Hangestri, menyebut gelar juara perdana ini diraih berkat kerja keras tim. Ia mengatakan banyak orang yang menaruh ekspektasi tinggi padanya karena mampu bermain di luar negeri, namun Megawati menegaskan pencapaian Jakarta Bin berkat permainan tim. Kalau untuk mengandalkan Mega saja itu mustahil. Tanpa bantuan teman-teman, Mega tidak mungkin bisa sampai di titik ini, kata dia, seusai laga. Pemain berjuluk Megatron tersebut mengungkapkan sempat kehilangan kepercayaan diri di akhir laga saat momen-momen krusial ketika Jakarta Elektrik PLN unggul di set kelima. Hampir sudah seperti, pasrah, ya Allah beri yang terbaik saja, doa di dalam lapangan, kalau memang bukan rezeki tahun ini. Mungkin rezeki tahun depan masih ada lagi untuk ikut Proliga, kata dia. Mega juga berterima kasih kepada seluruh jajaran tim Jakarta Bin yang memberikannya kepercayaan penuh. Meski sempat terlambat bergabung dalam latihan karena agenda persiapan bertabrakan dengan jadwal dari Red Sparks. Selain membawa Jakarta Bin juara untuk pertama kali, pebola voli asal Jember, Jawa Timur tersebut juga menyabet gelar pemain terbaik Proliga 2024. Hal tersebut tak terlepas dari performa impresifnya sepanjang turnamen. Pemain Jakarta Bin Wilda Siti Nurfadilah menyebut ritme permainan menjadi kunci sukses Jakarta Bin di babak final Proliga 2024. Bikin ritme, lebih cepat, seperti awal set lagi dan lebih legowo saja, ya sudah kalau misalkan kalah, kasih yang terbaik saja. Seperti gitu di dalam hatinya dan akhirnya bisa menunjukkan yang terbaik lagi, kata dia. Wilda mengungkapkan timnya sempat kehilangan tempo permainan karena ingin mengakhiri laga dengan cepat usai unggul 2 set, 2-0. Namun hal itu justru menjadi bumerang pasalnya Jakarta Elektrik PLN mampu menyamakan kedudukan lewat kemenangan di set ketiga dan keempat. Mungkin karena saking ingin menang, kita terbawa turun, tempo permainannya, dan mereka lebih enjoy, menghadapi situasi, dan lebih naik, ujar mantan pemain Bandung BJB tanda mata tersebut. Dengan tambahan satu gelar Proliga saat memperkuat Jakarta Bin membuat pemain berposisi middle blocker tersebut kini mengoleksi 7 kali gelar juara dari 10 final yang telah dilakoninya sepanjang karir. Namun, pemain yang menyabet gelar best blocker Proliga 2022 tersebut mengingatkan bahwa capaian gelar yang diraih Jakarta Bin saat ini berkat kerja, sama tim yang begitu kompat. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada rekan sekaligus seniornya di Jakarta Bin yakni Wilda Siti Nurfadilah usai juara Proliga 2024. Megawati dan Wilda sukses membawa Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024 usai mengalahkan Jakarta Elektrik PLN 3-2 pada grand final Proliga 2024 di Indonesia Arena. Ini jadi gelar juara Proliga pertama bagi Megawati. Selain timnya menjadi juara, Megawati juga dinobatkan sebagai MVP Proliga 2024. Usai juara Proliga 2024, Megawati secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wilda. Alhamdulillah terima kasih banyak teruntuk ke Wilda yang sudah sangat banyak menguatkan aku selama ini, terima kasih kakak sudah sangat baik sama aku, ucap Megawati. Alhamdulillah akhirnya aku bisa setim sama kakak dan bisa merasakan juara untuk pertama kalinya dan bonus jadi pemain terbaik. Aku bersyukur karena setelah sekian lama aku menunggu, terima kasih banyak ke Akiwu dan terima kasih juga untuk keluarga ke Akiwu yang sayang sama aku seperti anaknya sendiri. Kata Megawati menambahkan. Pemain Jakarta bin Megawati Hangestri angkat bicara mengenai keberhasilannya menjuara kompetisi bola poli nasional Proliga 2024. Ia bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Alhamdulillah tentunya. Terima kasih untuk semua yang sudah dukung saya di Proliga sampai akhir. Meskipun saya telat datang untuk ikut latihan, terima kasih untuk para pelatih, teman-teman, pengurus, staff, keluarga, untuk mamah saya, untuk ayah saya juga yang sudah di sana. Ujar dia dalam sesi jumpa pers usai Grand Final Proliga 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli. Jakarta bin sukses keluar sebagai juara Proliga 2024 usai menaklukkan Jakarta Elektrik PLN pada pertandingan Grand Final Proliga 2024 Putri, Sabtu, 20 Juli. Laga yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat itu berakhir dengan skor 3-2, 25-21, 25-20, 22-25, 21-25, 17-15. Duel kedua tim berjalan dramatis. Jakarta bin sempat unggul lebih dulu pada dua set pertama. Namun, Jakarta Elektrik PLN bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sehingga pertandingan harus diselesaikan melalui set kelima. Jakarta Elektrik PLN berada di atas angin usai unggul 14-11. Akan tetapi, Jakarta bin mampu bangkit dan berbalik meraih kemenangan 17-15. Gelar juara Proliga 2024 yang diraih Megawati bersama Jakarta bin semakin spesial karena ini menjadi trofi pertamanya selama berkarir di kompetisi kasta tertinggi voli tanah air. Ia juga dinobatkan sebagai MVP dan berhak atas hadiah uang 25 juta rupiah. Atlet berusia 24 tahun itu sampai menitikan air mata atas keberhasilannya tersebut. Dream Kometru Kayak mimpi aku datang gitu setelah sekian lama masuk Proliga, kayak enggak pernah juara, dan hari mendapat gelar MVP. Mungkin kalau di Livoli Alhamdulillah saya sering juara, sering MVP. Mungkin ada tantangan tersendiri untuk Proliga, ingin menjadi juara, ingin mendapat MVP juga tentunya, ucapnya. Megawati menyebut gelar juara Proliga 2024 yang diraih bersama Jakarta bin sekaligus membungkam komentar miring dari warganet yang memandangnya sebelah mata karena belum pernah mengangkat trofi. Mematahkan persepsi orang-orang kalau tim ada saya kalah. Ini buat semuanya suka komentar kayak begitu, awas kalau minta foto, ucapnya sambil berkelakar. Sementara itu, Wilda Siti Nurfadila Sugandi memberikan pesan menyentuh kepada Megawati Hangestri Pertiwi Usai menjuarai Proliga 2024. Tampil di tim yang sama yaitu Jakarta bin di Proliga 2024, Megawati dan Wilda menuntaskan peran mereka masing-masing dengan sangat baik. Kedua pemain tersebut menjadi tumpuan utama tim besutan Danai Sriwacara Mamakul itu dalam mengarungi kerasnya persaingan Proliga 2024. Perjalanan Jakarta bin dalam merajai Proliga 2024 sendiri tidak begitu mulus lantaran mereka juga sempat mencecap pahitnya kekalahan. Bahkan pada fase final for Proliga 2024, dua hasil pahit sempat diraskan oleh tim yang notabene bertabur bintang tersebut. Ya, Megawati dan kawan-kawan sempat tumbang di tangan Jakarta Pertamina Enduro di putaran pertama final for Proliga 2024 di Gorbungtomo, Surabaya. Sedangkan pada putaran kedua final for Proliga 2024 di Gorjati Diri, Semarang, bin kalah dari Jakarta Elektrik PLN. Meski demikian, situasi yang berbeda mampu ditunjukkan Megawati saat bersuah kembali dengan elektrik PLN di babak grand final Proliga 2024. Tampil di Indonesia Arena, Jakarta pada akhir pekan kemarin, pemain asal Jember, Jawa Timur itu tampil mengesankan. Megawati keluar sebagai top skor alias pemain tersubur dalam laga itu melalui kontribusi 29 poinnya untuk Jakarta Bin. Bin sukses balas dendam dengan menang atas tim yang diperkuat Yola Yuliana itu melalui full set 3-2, 25-21, 25-20, 22-25, 21-25, 17-15. Seiring dengan kemenangan ini, Megawati meraih gelar MVP atau pemain terbaik Proliga 2024. Selain itu, pevoli berjuluk Megatron tersebut juga akhirnya berhasil pecah telur dengan menjuarai Proliga untuk pertama kali dalam karirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!